Satu ciri yang harus dimiliki orang sukses adalah orangnya satu. Harus ulet. Mungkin anda sudah tidak asing dengan kata ulet. Anda sudah sering dengar juga dari orang tua anda. Anda juga sering dengar dari guru anda mungkin. Kata-kata ini memang cuma 4 huruf. U, L, E, D. Tetapi tidak mudah dilakukan. Ulet ini sudah merupakan hukumnya wajib kalau anda ingin sukses. Kenapa? Tidak ada orang sukses itu yang tidak ulet. Titik. Jadi jangan dipertanyakan lagi. Bagi anda yang suka nonton channel ini, saya juga ingin berpesan. Anda ingin jadi apapun terserah. Tapi pesan saya cuma satu. Ulet lah. Karena ulet itu sudah syarat paling utama. Jadi jangan ditawar. Kalau anda tidak punya ciri-ciri ulet, forget it. Anda tidak bisa menjadi orang sukses. Itu definisi dari saya. Yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi ini adalah ciri-ciri kalau anda mau sukses selama-lamanya. Kenapa saya bicara soal adaptasi? Anda pasti dengar satu kasus dulu. Handphone yang sangat populer di era tahun 90-an, 2000 sampai tahun 2010 akhir. Yaitu merek Nokia. Anda tahu Nokia ini sudah merajai dunia handphone itu sudah puluhan tahun. Tetapi dalam sekejap, Nokia tiba-tiba tumbang oleh kehadiran Blackberry. Blackberry pun sudah merajai dunia smartphone yang sangat keren. Tapi umur dari Blackberry juga tidak lama. Dan akhirnya sekarang dihantam sama Android. Yang mana sekarang satu sistem yang bisa digunakan oleh semua smartphone. Nah, sahabat entrepreneur, sebetulnya kuncinya cuma satu. Setiap merek yang besar apapun, kalau anda ingin sukses selama-lamanya, anda harus siap selalu dengan adaptasi. Kalau anda tidak pernah melakukan adaptasi, anda akan digilas oleh perubahan. Karena sekarang dunia itu selalu berubah setiap saat. Nah, ciri-ciri khas yang ketiga ini kunci yang paling penting. Teruslah belajar. Jadilah pembelajar. Jadilah pembelajar seumur hidup. Saya hari ini pun masih belajar, sahabat entrepreneur. Dan apa yang saya ajarkan, apa yang saya pelajari, saya bagikan di channel SB30. Dan semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi anda. Belajar dalam hal apapun. Saya pun dulu tidak mengerti teknologi. Saya pun belajar dari orang yang paham teknologi. Saya pun dulu tidak mengerti apa itu namanya YouTube. Saya pun sekarang belajar menjadi YouTuber. Wah, semua harus belajar. Kalau anda ingin sukses selama-lamanya, anda harus selalu adaptasi dan anda harus selalu belajar. Never stop learning. Dan banyak orang belajar berhentinya kapan? Setelah dia tamat sekolah. Saya tamat SMP, saya tamat SMA, saya tamat kuliah, saya udah berhenti belajar. Wrong. Salah besar. Anda harus terus belajar seumur hidup. Kalau anda senantiasa seumur hidup anda terus belajar, anda akan menjadi orang yang sukses selama-lamanya.